Intro Dua pelaku pencuri di rumah mewah di Bangkalan Madura, Jawa Timur dengan melompat pagar rumah terekam di layar CCTV. Pelaku melarikan diri usai berhasil menggasak handphone korban. Satu di antara pelaku tertangkap polisi. Beginilah aksi dua orang pelaku pencurian di sebuah rumah di Desa Gilih, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur diketahui terekam CCTV. Dalam rekaman di layar CCTV, dua orang pelaku diketahui sedang berada di rumah korban. Satu orang pelaku di antaranya beraksi dengan menaiki pagar rumah yang tinggi. Sementara satu orang lainnya menunggu dengan sepeda motor di depan pagar rumah korban. Pelaku yang menggunakan baju penutup kepala berwarna biru merangsak masuk ke dalam rumah korban dalam kondisi pintu terbuka. Khawatir pemilik rumah bangun dari tidurnya, pelaku lalu kabur meninggalkan lokasi usai berhasil menggasak handphone korban. Aksi pencurian di rumah mewah di pinggir jalan raya wilayah Kamal, Bangkalan, Madura kemudian dilaporkan ke pihak yang berwajib. Dari video rekaman CCTV, polisi melakukan penyelidikan hingga pelaku yang diketahui berinisial A tertangkap di rumahnya. Peristiwa terjadinya pencurian pemberatan yang terjadi pada hari minggu, tanggal 3 Maret tahun 2023, yang mana dua orang pelaku ini aksinya terekam CCTV, kemudian dari anggota Satreskrim melakukan penyelidikan, mengidentifikasi CCTV tersebut, diketahui bahwa pelaku berinisial A. Sehingga pada tanggal 2 April dilakukan upaya paksa penangkapan terhadap pelaku, yang mana dua orang ini berhasil melakukan pencurian barang berupa handphone. Selain kasus pencuran handphone, juga kasus apa lagi, Bangkalan? Setelah yang bersangkutan kita, upaya paksa kita tangkap, di situ kita kembangkan yang bersangkutan mengakui, telah melakukan pencurian kendaraan bermotor di beberapa TKP wilayah kota, Bangkalan, dan kecamatan Soca. Di CCTV itu dia lancang rekam? Sesuai dengan rekaman CCTV yang viral, sempat beredal, mungkin rekan-rekan media juga mengetahui, dua orang itu salah satunya, pelaku yang kita tangkap, itu melompat, memanjat pagar, kemudian masuk ke rumah dan berhasil mengambil handphone. Sementara seorang temannya berinisial AHA masih dalam pengejaran petugas. Sementara hasil dari keterangan polisi, pelaku mengaku juga telah mencuri sepeda botor di sejumlah di wilayah Kabupaten Bangkalan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 ayat 4 dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Yeri Bangkalan, Asano Lasan, Madura TV melaporkan. Terima kasih.